Masa jabatan tahun 2019-2024, kami buka dan terbuka untuk umum. Syederalun, sebanyak 40 anggota DPRK Biren periode 2019-2024 diambil sumpah dalam Sidang Paripurna Istimewa, Senin 2 September 2019 di gedung DPRK Biren. Sidang pengambilan sumpah dan janji itu dipimpin Ketua DPRK Lama Ridwan Mohamad serta turut dihadiri Gupati Biren Saifanur dan tamu undangan lainnya. Ketua Pengedilan Negeri Biren Zufida Hanum bertugas memandu sumpah dan janji anggota DPRK kemudian dilanjutkan dengan penyerahan palu kepada Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRK Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambion TV.